Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan gak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh Menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami gak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral, politik yang dicarikan Ibu Mika kepada kami. Hari ini, hari ini kenapa bahas itu? Kita lihat permainan dulu. Karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh? Kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik. Mas, tapi seorang lupa yang berlaku. Gelombang kedua, kan pendaftaran tanggal 27. Tanggal 24, KPU akan mengumumkan tentang rencana pendaftaran tersebut. Tentu pada hari-hari itu kita akan lihat. BD itu selalu melihat momentum historisnya juga. Dan juga aspek-aspek energi positifnya bagi kemajuan bangsa. Bagaimana bagian dari UPDIP itu? Ya sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh Menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam. Ya terhadap masa lalu, kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang, itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral, politik yang dicarikan Ibu Mika kepada kami. Tapi upaya ambil alih itu sejauh ini, pokoknya dengan cara apa sih? Kita lihat permainan dulu. Karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh? Kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik. Gelombang kedua, kan pendaftaran tanggal 27. Tanggal 24, KPU akan mengumumkan tentang rencana pendaftaran tersebut. Tentu pada hari-hari itu kita akan lihat. BD itu selalu melihat momentum historisnya juga. Dan juga aspek-aspek energi positifnya bagi kemajuan bangsa. Ya sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh Menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam. Ya terhadap masa lalu, kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang, itu juga hanya lima tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika raya tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral, politik yang dicarakan Ibu Mika kepada kami. Tapi upaya ambil alih itu sejauh ini poinnya dengan cara apa sih, Mas? Hari ini, hari ini kenapa bangsa sama DKI? Kita lihat permainan dulu. Karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh? Kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik. Gelombang kedua, kan pendaftaran tanggal 27. Tanggal 24, KPU akan mengumumkan tentang rencana pendaftaran tersebut. Tentu pada hari-hari itu kita akan lihat. BD itu selalu melihat momentum historisnya juga. Dan juga aspek-aspek energi positifnya bagi kemajuan bangsa. Ya sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan gak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh Menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami gak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam. Ya terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang, itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika raya tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral, politik. yang dicarikan Ibu Mika kepada kami. Tapi upaya ambil alih itu sejauh ini poinnya dengan cara apa sih? Bantuan sama DKI pendilungkan. Hari ini, hari ini kenapa Bantuan sama DKI? Kita lihat permainan dulu. Karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh? Kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik. Gelombang kedua, kan pendaftaran tanggal 27. Tanggal 24, KPU akan mengumumkan tentang rencana pendaftaran tersebut. Tentu pada hari-hari itu kita akan lihat. BD itu selalu melihat momentum historisnya juga. Dan juga aspek-aspek energi positifnya bagi kemajuan bangsa. Ya, sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal, kita kan gak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh Menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami gak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam. Ya, terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Jadi, itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya lima tahun wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral, politik yang dicarakan Ibu Meka kepada kami. Tapi upaya ambil alih itu sejauh ini poinnya dengan cara apa sih, Mas? Bantuan sama DKI dan diurunkan. Hari ini, hari ini kenapa Bantuan sama DKI? Kita lihat permainan dulu. Karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh. Kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik. Gelombang kedua, kan pendaftaran tanggal 27. Tanggal 24, KPU akan mengumumkan tentang rencana pendaftaran tersebut. Tentu pada hari-hari itu kita akan lihat. Jadi itu selalu melihat momentum historisnya juga. Dan juga aspek-aspek energi positifnya bagi kemajuan bangsa. Terima kasih telah menonton!